Intro Momen kontroversi Kembali terjadi di matchday terakhir penyisian grup Liga Champions 2022-2023 Yang mempertemukan Bayern München vs Inter Milan Bermain di Stadion Allianz Arena pada Rabu 2 November dini hari Kedua tim telah sama-sama memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions Meski dipastikan lolos, baik Inter Milan maupun Bayern München Sama-sama tampil full tim demi mengincar kemenangan Alhasil, baru beberapa menit pertandingan berjalan Inter Milan langsung mengancam lewat tendangan keras Nicolo Barella dari luar kotak penalti Berawal dari bola muntahan pemain Bayern München yang mengamankan sepak pojok Inter Barella melepaskan tembakan voli keras dan meluncur ke arah gawang tuan rumah Namun sayangnya, tembakan keras tersebut harus membentur Sadio Mane Yang dengan refleks mengangkat tangannya untuk melindungi wajahnya dari terjangan bola Melihat hal itu, para pemain Inter Milan meminta wasit untuk memberikan penalti kepada mereka Wasit Ivan Kruzliak yang memimpin pertandingan Kemudian sempat berkonsultasi dengan VAR dan memeriksa tayangan ulang monitor di pinggir lapangan Dalam tayangan ulang, terlihat jelas bahwa bola mengenai tangan dari pemain tim Nas Senegal itu Namun, wasit Ivan Kruzliak justru memutuskan handsball Mane bukanlah sebuah pelanggaran Dan tidak layak untuk diganjar penalti Pada prosesnya, Bayer Munchen memastikan kemenangan 2-0 atas Inter Milan Berkat gol dari Benjamin Pavard di menit ke-3-2 dan Eric Cupomoting di menit ke-7-2 Kemenangan itu sekaligus memantapkan posisi Bayer Munchen di puncak klasmen grup C dengan 18 poin Atau selalu menang dalam 6 pertandingan fase grup Di sisi lain, pelatih Inter Milan Simon Inzaghi Merasa heran dengan keputusan wasit terkait insiden handsball dari Sadio Mane Sementara itu, jika melihat dalam Law of the Games 2022-2023 yang dirilis oleh IFAB Aturan itu menjelaskan bahwa tidak setiap sentuhan tangan atau lengan pemain dengan bola merupakan pelanggaran Handsball akan dianggap pelanggaran jika salah satunya Karena seorang pemain menyentuh bola dengan tangan atau lengan mereka Ketika itu membuat tubuh mereka lebih besar secara tidak wajar Yang kedua, seorang pemain dianggap telah membuat tubuhnya lebih besar secara tidak wajar Ketika posisi tangan atau lengannya bukan merupakan akibat dari gerakan tubuh pemain untuk situasi tertentu Dengan menempatkan tangan atau lengannya pada posisi seperti itu Pemain mengambil resiko tangan atau lengannya terkena bola dan lalu dihukum Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa keputusan Wasit untuk tidak memberikan penalti kepada Inter sudah sangat tepat Pertimbangan utamanya adalah tangan Mane tidak membuat tubuhnya lebih besar secara tidak wajar Dan itu membuat laju bola tidak terpengaruh saat Mane mencoba untuk melindungi wajahnya dengan mengangkat tangannya Sementara itu, setelah pertandingan berakhir, Sadio Mane mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan handsball Karena jika tidak, maka ia bisa masuk ke rumah sakit Jika saya tidak meletakkan tangan saya di depan wajah saya, saya bisa masuk ke rumah sakit Jelas itu bukan penalti Inter adalah tim yang luar biasa Mereka menyikirkan Barcelona, artinya mereka memiliki squad yang luar biasa Terima kasih.. Terima kasih..